Salam sejahtera Terima kasih Bertindaklah membela kami ya Tuhan Oleh karena namamu Sebab banyak kemurtatan kami Kami telah berdosa kepadamu Demikianlah pembacaan firman Tuhan Saudara ku yang terkasih Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Nas firman Tuhan Tentang musim kering Pada masa itu Yehuda berkabung Menderita di dalam kesukaran Dan kesulitan Dimana pintu-pintu gerbang di tempat itu Rebah atau hancur Dan cerita umat Tuhan Terdengar naik ke atas Pembesar-pembesar menyuruh pelayan-pelayan Mengambil air Mereka kesumur-sumur Tetapi tidak menemukan air Sehingga mereka kembali Dengan tangan kosong Gendi-gendi kosong Tidak terisi air Pekerjaan di ladang juga terhenti Karena hujan tidak turun dari langit Binatang-binatang merana Tidak ada air untuk minum Dan kesukaran makannya Pada masa itu Mereka masuk pada masa kering Atau kekeringan melanda Nabi Iremia berdoa Memohon kepada Tuhan Agar mengampuni dua saudara-saudara bangsa itu Dan mereka sudah bertobat kepada Tuhan Itulah permintaan Nabi Iremia Pada masa kekeringan itu Saudaraku Seperti tertulis di ayat 1 sampai ayat 22 Di kitab Iremia pasal 14 ini Nabi Iremia memohon pertolongan Tuhan Pada masa kekeringan itu Mengenai musim kering Firman Tuhan yang datang kepada Iremia Mengenai musim kering Yehuda berkabung Pintu ke pintu gerbangnya rebah Dan dengan sedih terhantar Di tanah Geritan Yerusalem naik ke atas Pembesar-pembesarnya Menyuruh pelayan-pelayannya mencari air Mereka sampai ke sumur-sumur Tetapi tidak menemukan air Sehingga mereka pulang dengan gendi-gendi kosong Mereka malu Makanya menjadi merah Sampai mereka menyelubungi kepala mereka Pekerjaan di ladang sudah terhenti Sebab hujan tiada turun di negeri Maka petani-petani merasa kecewa Dan menyelubungi kepala mereka Bahkan rusak betina di padang Meninggalkan anaknya yang baru lahir Sebab tidak ada rumput muda Keredek-keredek hutan berdiri di atas bukit gundul Mengap-mengap seperti serigala Matanya menjadi lesuk Sebab tidak ada rumput Sekalipun kesalahan-kesalahan kami Bersaksi melawan kami Bertindaklah membela kami ya Tuhan Oleh karena namamu Sebab banyak kemurtatan kami Kami telah berdosa kepada Ya pengharapan Israel penolongnya Di waktu kesusahan Mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini Seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam Mengapa engkau seperti orang yang bingung Seperti palawan yang tidak sanggup menolong Tetapi engkau ada di antara kami ya Tuhan Dan namamu disuruhkan di atas kami Janganlah tinggalkan kami Beginilah firman Tuhan tentang bangsa ini Mereka sangat senang mengembara Dan tidak menahan kakinya Sebab itu Tuhan tidak berkenan kepada mereka Tapi sekarang Ia mau mengingat kesalahan mereka Dan mau menghukum dosa mereka Tuhan berfirman kepada aku Janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini Sekalipun mereka berpuasa Aku tidak akan mendengar seruan mereka Sekalipun mereka mersebakan korban bakaran Dan korban saja Aku tidak akan berkenan kepada mereka Mereka akan menghabiskan mereka Dengan perang Dengan kelaparan Dan dengan penyakit sampah Lalu aku berkata Aduh Tuhan Allah Bukankah para nabi telah berkata kepada mereka Kamu tidak akan mengalami perang Dan kelaparan tidak akan melipa kamu Tetapi aku akan memberikan kepada kamu Damai sejahtera yang mantap Di tempat ini Ya Tuhan kepada para nabi itu Berbuat palsu demi namaku Aku tidak mengutus mereka Tidak memberitakan mereka Dan tidak berfirman kepada mereka Mereka membuatkan Kepadamu Penglihatan bohong Ramalan kosong Dan tipu Rekan hatinya sendiri Sebab ini Beginilah firman Tuhan Mengenai Para nabi yang berbuat Demi namaku Padahal aku tidak mengutus mereka Dan yang berkata Perang dan kelaparan Tidak akan menimpa negeri ini Para nabi itu sendiri Akan habis mati oleh perang Dan kelaparan Dan bangsa yang kepadanya mereka Berbuat Bukan tercampak mati Di jalan-jalan Yerusalem Disebabkan oleh kelaparan Dan perang Dan tidak ada orang Yang menguburkan mereka Mereka sendiri Istri-istri mereka Anak-anak mereka Yang laki-laki Dan perempuan Demikianlah Akan kutupakan Kejahatan mereka Ke atas mereka Katakanlah perkataan ini Kepada mereka Armataku Bercucuran Siang dan malam Tidak berhenti Sebab manak darah Putri bangsa Aku dilukai Dengan luka parah Luka yang sama sekali Tidak tersembuhkan Apabila aku keluar Ke padang Disana ada orang Orang yang mati Terbunuh oleh pedang Apabila aku masuk Ke dalam kota Disana ada orang Orang sakit Kelaparan Bahkan baik nabi Maupun imam Jelajah Negeri Yang tidak dikenalnya Telah Kutolakan Yehuda Sama sekali Telah merasa Muakkah Engkau teradopsion Mengapa kami Kutukul Sedemikian Hingga tidak ada Kesembuhan lagi Bagi kami Kami mengharapkan Damai sejata Tapi tidak ada Sesuatu yang baik Mengharapkan waktu Kesembuhan Tetapi hanya Ada kengerian Ya Tuhan Kami mengetahui Kefasikan kami Dan kesalahan Nenek moyang kami Sungguh Kami telah berdosa Kepadamu Janganlah engkau Menapi kami Oleh karena namamu Janganlah engkau Menghilangkan taktah Kemuliaanmu Ingatlah perjanjianmu Dengan kami Janganlah Membatalkannya Adakah yang dapat Menurunkan hujan Di antara Dewa Ria-ria Kesiasiaan Bangsa-bangsa itu Akan dapatkah Langit sendiri Memberi hujan lebat Bukankah hanya Engkau saja Ya Tuhan Allah kami Pengharapan kami Demikianlah Pembacaannya Saudara-saudara Di pagi hari ini Firman Tuhan Mengajar kita Mengajarkan kita Untuk bertobat Karena dengan Pertobatan Kita mendapatkan Pengasian Tuhan Untuk selamat Dari penderitaan Amin Tuhan Yesus Membinkati Kita tutup Renungan pagi hari ini Dengan berdoa Terima kasih Tuhan Atas firmanmu Di pagi hari ini Kami percaya Firman Tuhan Selalu hidup Di hati kami Terima kasih Tuhan Dan semua kami ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Saudara-saudara Aku yang terkasih Kami percaya Renungan pagi hari ini Menjadi sumber pekat Dan sumber kasih Untuk kita Shalom Sampai jumpa